Assalamualaikum F1 kembali lagi di YouTube channel aku Alia Rekanjani kali ini aku mau review tentang ebook si putih novel si putih dari terelie jadi tuh langsung aja dari covernya sendiri ini kan si putih jadi itu ngejelasin tentang si kucing Bang Tere kan pernah bilang kalau di klan ini di novel ini bakal dijelasin asal ke si kucing si putih punya raib kan nah disini cerita tentang klan polaris dimana tempat asalnya si putih dan di klan polaris ini tuh ceritanya tentang hewan Bang Tere kan pernah bilang tentang hewan-hewan tapi menurut aku mungkin kedengerannya tentang hewan ah kayaknya nggak seru tapi ternyata seru banget kita bisa lihat dari covernya dulu disini tulisannya si putih dan warnanya tuh itu warna hitam berarti kan kucing warna hitam kan dan ehm sebenarnya di dalam novel ini si putih ini awalnya emang warna putih makanya dia dinamain si putih nah kalau teman-teman mau tahu kenapa dia bisa jadi hitam ada corok hitamnya itu teman-teman bisa baca disini disini teman-teman bisa lihat ada 740 halaman nah disini banyak banget amanat yang bisa kita ambil sini ada ke isinya tuh si putih sama bab bonus liburan di borobudur gitu nah habis itu aku pengen jelasin dulu tokoh-tokohnya jangan oke sinopsi singkatnya dulu kayak kampolaris ini eh pada awalnya orang-orang aslinya tuh sebenarnya para pengendali hewan tapi ke ada suatu kota yang udah modern banget eh em dia udah modern dia teknologinya udah tinggi banget dan dan kota ayam ini dicerita si putih ini dia ke terkena wabah pandemi kayak yang Indonesia mirip-mirip Indonesia rasain menurutku ya Bang Tara tuh suka ngambil ide yang dekat dari kehidupan kita jadi kayaknya terinspirasi dari apa yang terjadi di dunia sekarang disana juga di klang polaris terjadi dan ada satu tokoh namanya NO di kota dari kota dan kota em nah diru ternyata si NO ini terinfeksi juga dan dia harus berpisah sama ibu dan ayahnya jadi di klang polaris ini tuh kan teknologinya tinggi banget jadi walaupun diet mereka tuh untuk mengatasi pandemi dipisahin antara yang terinfeksi sama yang tidak terinfeksi dengan suatu tembok yang nggak bisa ditembus gitu dan dan oh ya di balik tembok yang para orang-orang terinfeksi itu tapi ternyata ternyata dan disitulah dia ketemu sama kucing si putih dan mereka bersahabat dan mereka berpetualang untuk menembus tembok itu pada awalnya untuk bertemu lagi sama ayah ibunya tapi di petualangan itu NO ketemu dengan 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 siapa ya dengan hewan-hewan yang aneh-aneh gak aneh sih tapi banyak banget macemnya jadi dia ketemu kayak naga burung phoenix flamingo terus apalagi ya hewan-hewannya tuh oh burung merak burung merak tuh jadi kayak tabib gitu kan jadi NO juga bisa bicara dengan hewan dan menurut aku sih NO ini ya termasuk pengendali hewan karena dia bisa bicara bahasa hewan dan dia mengerti yang diucapkan si putih padahal cuma meong-meong doang dan kita pun bakal ngerti jangan takut gak ngerti dengan meongannya si putih disini di ebook ini dan ini nih yang baru aku dengar banget pembangkit listrik tenaga suara jadi di klan Polaris ini di kota EM lebih tepatnya itu mereka menggunakan pembangkit listrik tenaga suara makanya bisa maju banget terus aku mau jelasin dulu tokohnya jadi NO tadi NO itu disini digambarin cowok jadi awalnya aku kayak misunderstanding gitu awalnya aku kirain NO itu cewek tapi di pertengahan ada bagian yang jelasin bahwa dia tuh cowok dan itu lucu banget terus NO itu orangnya enggak umurnya 17 tahun pas dia terinfeksi tuh 12 tahun terus abis itu akhirnya dia selamat 5 tahun kemudian dia berkelana dengan teknologi yang canggih yang ada di kota EM terus dia ketemu si putih si putih itu dia juga memiliki kekuatan asalkan dia disatukan dengan si NO terus ada lagi tokoh namanya pak tua dia tuh bijak dan ngeselin banget 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 ngeselin mirip lah sama kayak Ali dan mungkin ada campuran-campuran karakter Bang Tere disitu kalau aku ya dari bacanya terus disini ada kata-kata klik nih teman-teman bisa lihat disini klik itu kalau aku artiin ya itu tuh kayak meter 8 klik lagi ini pas si ayah dan ibunya tuh ingin meloloskan diri ingin ke bagian kepolaris yang tidak terinfeksi tapi ternyata ayah dan ibunya tuh bisa tapi anaknya si NO tuh nggak bisa masuk ke bagian yang nggak terinfeksi itu karena dia terinfeksi pokoknya seru banget deh disini dan karakter pak tua terus tadi kan udah ya tokohnya pak tua sama si putih pokoknya ini tentang perjalanan mereka dan disini juga dijelasin tentang bibigil sedikit pertemuan NO dan bibigil dan di terakhirnya pun twist banget banget aku nggak bisa sampein tapi teman-teman bisa baca aja langsung terus aku yang paling nganak banget amanatnya dari sini tuh emm di bagian ini kan bukunya tentang ceritanya tuh tentang hewan hewan-hewan tapi nggak hanya itu tapi tumbuhan juga jadi tuh kita diajarin untuk memikirkan ya makhluk hidup lain kayak tumbuhan hewan mereka juga perlu untuk hidup kita harus bisa emang emang apa ya nggak boleh menyakiti mereka tumbuhan hewan gitu sebagai manusia gitu mana ya quotesnya nih karena sejatinya itulah hakikat kehidupan kita senantiasa berbuat baik kepada orang lain itu yang paling enak menurut aku dan ada juga tapi aku nggak nandain aku baca tuh di di hidup ini tuh bukan hanya soal tentang manusia tapi juga tentang hewan tumbuhan pokoknya intinya kita tuh harus tidak boleh menyakiti jadi tumbuhan dan hewan juga mereka juga punya perasaan mereka juga pengen hidup gitu dan disini tuh nama-nama kotanya kan tadi ada salah satu kota yang udah modern banget kota EM ada juga kota yang masih apa ya kota yang berisi orang-orang asli di klan polaris itu namanya tuh ibu kota esok dan itu tuh aku nira esok bahtera yang ada di hujan coba terinspirasinya gitu tapi kan nggak tahu ya terus nih klan polaris benar-benar kaya dengan spesies hewan dan tumbuhan pokoknya ya isinya tena itu tapi benar-benar seru banget banget walaupun tentang hewan tumbuhan semua karena ada amanat ter amanat tersirat dari buku ini menurut aku ya karena kita harus memperhatikan tumbuhan hewan karena ketika kita abai ya virus itu bisa terjadi seperti sekarang ini gitu disini juga aja ada dibahas tentang teori konspirasi dari virus itu jadi virus itu tuh di klan polaris ini ada ada galangnya maksudnya ada yang nyebarin ada yang sengaja untuk menyebarkan bener-bener aduh bangtera imajinasinya mengasih dia bener kebicaraan sama masuk akalnya disini si putihnya juga lucu banget pak tua sama itu manggil si putih tuh buntut panjang hehehe dia tidak mau ikannya lebih kecil aduh pokoknya si putih tuh lucu banget padahal dia cuma meong meong aduh lucu banget ya kalau baca ini emm tuh mungkin ibu kata esok di sini di sini nih nama kotanya ada mahrib aku tuh kebayang maghrib gitu entahlah bang tere hanya bang tere yang tahu menggunakan kendaraan jenis lama di sini juga dibahas sedikit nyindir kali ya emm di di apa di bumi sekarang itu mobil itu sekarang kan udah mewah banget ya mobil itu tuh di tulisan ini dibilang kalau kendaraan primitif padahal kalau di sini kendaraan primitif tuh ya dulu banget kayak unta dan lain-lain deh tuh ya imajinasi bang tere jauh lebih dari kita dari kenyataan nah ini sedikit politik juga menurutku kemanapun penyakit ini ada kelompok tertentu ambisius ingin berkuasa mereka menyikirkan yang lain membentuk peraturan sendiri kelompok ini korup mereka membagi kekuasaan hanya untuk keluarganya atau orang-orang dekatnya sementara masyarakat luas hanya diam atau dalam kasus lain yang lebih menarik justru tertipu oleh pencitraan topeng tuh bener-bener bang tere tuh pintar untuk memasukkan isu-isu terkini dalam novel-novel terbarunya jadi itu nggak out of date gitu loh nggak ketinggalan jaman so segitu aja disini kita bisa lihat tuba bonus liburan temen-temen bisa baca dan beli ini waktu itu aku belinya 59 ribu berapa ratus gitu jadi temen-temen yang mau baca linknya nanti aku cantupin di deskripsi box dan kalau temen-temen yang udah baca silahkan share review singkatnya atau yang bikin geregetan dari novel ini di kolom komentar aku nanti kita bakal ngobrol sharing-sharing tentang novel satu ini so segitu aja review dari aku semoga bermanfaat ya selamat menikmati